Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya Tretan pecinta anggungan semoga selalu dalam keadaan baik dan gampang segala urusannya amin kali ini saya akan mengulas sedikit tentang genotip fenotip split, possible dan juga terah saya sederhanakan saja ya yang penting gampang untuk dipahami kalau untuk lebih jelasnya bisa lihat di google atau wikipedia jadi genotip itu adalah mutasi warna tertentu yang belum tampak atau belum bisa dilihat dengan mata telanjang sedangkan fenotip adalah mutasi warna yang sudah tampak yang sudah tervisualkan perbedaan warna bulunya dengan yang normal sudah bisa dilihat dengan mata telanjang kalau warna normalnya seperti ini maka mutasi warnanya sudah tampak seperti ini contohnya backspot leopat silver albino dan yang lain-lain nah itu adalah penjelasan yang sangat sederhana yang penting gampang untuk dipahami kemudian ada istilah split split ini adalah burung yang membawa genotip tertentu atau mutasi warna tertentu jadi burung yang membawa genotip tertentu atau mutasi warna tertentu dan split ini tidak harus wild tip jadi bisa juga warna contoh kontoh konkretnya begini seperti itu saya jodohkan leopat atau albino ke wild tip jadi semua anaknya akan menjadi wild tip nah wild tip ini semuanya menjadi split leopat atau split albino positif membawa gen leopat atau positif membawa gen albino kalau split itu harus anak langsung dari mutasi warna contoh warna yang sekaligus split begini saya jodohkan leopat split backspot ke backspot split leopat nah anak yang keluar leopat menjadi positif split backspot dan anak yang keluar backspot positif menjadi split leopat sedangkan anak yang keluar wild tip itu positif split kedua indu yaitu split leopat sekaligus split backspot atau kritnya begitu terus bagaimana dengan possible possible ini adalah burung yang memungkinkan membawa gen yang dibawa oleh indu burung yang memungkinkan membawa gen yang dibawa oleh indu artinya possible itu anak dari split yang dijodohkan ke split contohnya saya jodohkan split backspot ke split backspot nah anaknya yang keluar normal yang keluar wild tip itu namanya possible bukan split kenapa? karena indu masih split nah possible ini memungkinkan membawa gen yang dibawa oleh indu 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 yang membawa backspot maka anaknya yang normal itu memungkinkan membawa gen indu berapa persen? dari penelitian orang luar itu split yang dijodohkan dengan split ke luar normal membawa gennya membawa gen indu itu sekitar 50% dan yang tidak membawa gen sama sekali 25% nah pada possible ini juga bisa warna contohnya bagaimana kalau possible yang sudah warna begini saya jodohkan split leopat sekaligus split backspot ke split leopat juga split backspot luar anakan leopat maka anakan warna leopat ini memungkinkan membawa gen backspot kenapa? kedua indu membawa gen backspot atau keluar warna backspot maka backspotnya itu memungkinkan membawa gen leopat karena kedua indu membawa gen leopat jadi untuk possible itu juga gak mesti harus wild tape warna juga bisa possible possible gen warna tertentu terus terah itu bagaimana? terah itu adalah anakan yang warnanya normal sedangkan induknya adalah possible induknya belum terbukti mengeluarkan warna contohnya possible leopat dijodohkan ke possible leopat belum ada anakan yang keluar leopat maka anaknya yang normal itu namanya keturunan keturunan dari gen mutasi leopat jadi moyangnya leopat apakah terah ini memungkinkan keluar leopat? nah kita lihat nanti kalau induknya terbukti mengeluarkan leopat posiblnya terbukti mengeluarkan leopat maka anaknya yang normal itu memungkinkan untuk membawa gen leopat juga mungkin sampai disini semoga gampang untuk dipahami bila ada yang kurang jelas bisa dikomentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh